Selama abad 18 dan 19, Sinagog Urfa dua kali dibangun dan dua kali hancur. Ini ketiga kalinya dibangun. Struktur bangunannya membawa nilai sejarah nasional dan telah digunakan oleh bangsa Yahudi sejak tahun 1700. Di samping Sinagog, ada juga bangunan lain yang penting, seperti gedung pengadilan Yahudi, Bed Din, dan rumah Bed Midras. Perahu Grentorah dengan pintu masuk yang diambil dari sebuah sinagog di Rusia. Kami bekerja keras selama setahun untuk membangun perahu Torah. Ini yang terbesar di dunia. Kami membangunnya sesuai dengan foto dan perhitungan kami dari foto sebelumnya. Kami berusaha keras membuatnya tampak sedekat mungkin dengan aslinya. Membangun perahu Torah untuk Sinagog Urfa adalah sebuah kegembiraan. Ini dibangun untuk ketiga kalinya dan mudah-mudahan bertahan selamanya. Pikiran dan perasaan orang-orang yang hadir pada pembukaan acara mencerminkan suasana malam itu. Saya belajar Sinagog sejak saya lahir. Saya dengar tempat ini sudah dibangun sejak tahun 1700. Anda tahu, bangsa Polandia tiba di sini 300 tahun yang lalu dan membangun Sinagog yang inah ini. Bagi kami, ini adalah salah satu simbol sejarah Yahudi. Persemian Sinagog Urfa berakhir tanpa ada peristiwa tragis. Meskipun ada ketegangan di sentral kota Yerusalem. NTD News, Yerusalem, Israel. Terima kasih telah menonton!